bismillahirrahmanirrahim secangkir kopi John Pakir MH Aydun Najib kurban dan korban lain dong bahasa membawa budaya kata orang lebih dari itu bahasa membawa iman kata membawa akidah kata memuat konsep dan pengertian keilahian umpamanya kata umat itu lebih dari sekedar community Allah itu lebih utuh dan mutlak dibanding konsepsi yang terkandung di belakang kata Tuhan juga Islam lebih sempurna dari keselamatan apalagi korban yang selama ini diterjemahkan menjadi korban ia menjadi bukan hanya berbeda tapi bahkan pertentangan dan anehnya kita bengong saja terhadapnya korban itu victim kata dan konsep yang mirip dengan itu ada dalam bahasa Jawa yakni tumbang misalnya John dijadikan tumbang artinya John dikorbankan John is victimized konotasinya negatif fungsinya tersia posisinya buruk sedangkan kurban itu konotasinya positif fungsinya bermanfaat dan posisinya baik Nabi Ismail dikorbankan lain dengan Ismail dikorbankan Ismail bukan tumbal bukan disiasiakan melainkan diuji cinta kasihnya kepada Allah dipuji kepatuhannya dan tanggung jawab kemakhlukannya serta diberi peluang untuk sungguh korib kepada sumbernya tak seorang pun mau dikorbankan tapi setiap muslim mendampakan kurban dan dikorbankan sebab dengan iman yang bulat terbukti yang tersemblih adalah leher kambing hayo gimana ordinat kata dan pengertian macam itu yang terdapat dalam Al-Quran selama ini sering dipakai untuk nama misalnya Burhan Luqman Sultan tapi tak ada famili kita kasih nama anaknya dengan urban sebab kita merasa jangan jadi korban yang berbunyi ban-ban begitu kita hanya punya daiban marhaban kasban secangkir kopi John Pakir MH Ainud Najib Terima kasih Terima kasih.